Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel satu media kembali lagi pada kesempatan kali ini saya membahas tentang takwa TV kemungkinan kemarin ada teman-teman udah banyak yang install tentang takwa TV apa sih takwa TV itu takwa TV adalah jadwal sholat menggunakan TV dan kita hanya butuh satu alat yaitu ini hanya Android box yang udah kita rubah sedemikian rupa jadilah takwa TV ini kemudian mungkin di video sebelumnya juga udah saya bahas tentang unboxing mungkin enggak ada suaranya ya nanti mungkin saya ulas sedikit aja kalau untuk apa aja yang didapat itu udah ada di video sebelumnya tentang unboxing-nya kemudian kalau yang udah install di playstore itu memang enggak support dengan enggak kompatibel dengan HP karena itu memang di installnya di Android box lalu untuk TV jadi mungkin di teman-teman kemarin tampilannya itu enggak full ada beberapa kasus kayak gitu tapi memang itu enggak di fungsikan atau enggak berfungsi untuk HP enggak kompatibel nah mungkin ada kemarin yang udah install yang ini takwa TV saya juga udah install kemudian kalau untuk fasilitas-fasilitasnya mungkin udah saya bahas di video sebelumnya ya kayak ada ini ada tampilan jamnya kemudian lintang bujurnya kemudian disini ada nama majid sama alamat kemudian ini tanggal bulan hari tahun tanggalnya dulhijjah sama masehi kemudian disini ada 8 waktu sholat kemudian bawah lagi adalah tulisan jalan dan ini semua nanti bisa di edit termasuk nanti lintang bujurnya ini bisa di edit kalau untuk cek lintang bujurnya itu bisa pakai yang aplikasi yang kalau yang udah install itu yang takwa digital prior time di playstore juga ada takwa digital prior time misalnya kita search searching nah yang atas yang ini mungkin teman-teman kemarin udah ada yang install kalau kita buka nah seperti ini kalau disini belum muncul jadwal solatnya kemungkinan HP nya GPS nya belum diaktifkan itu yang pertama kemungkinan pertama kemungkinan kedua adalah eh enggak ada GPS nya maksudnya kita kan karena saya ada di ruangan kedap suara jadi GPS nya itu enggak nyantol tapi kalau keluar nanti normal nanti kalau misalnya lintang bujurnya udah terisi disini nanti kan muncul kemudian ini jadwal solatnya akan tampil nah ini nanti lintang bujurnya yang disini bisa di inputkan ke sini eh kalau untuk barangnya kan yang tadi saya bilang ya yang modelnya cuma kayak gini terus disini ada coloan HDMI kemudian ada coloan AV juga tapi kalau saya saranin sih yang HDMI aja nanti gambarnya lebih jernih kemudian disini ada slot USB nya ada dua ya jadi nanti Android box nya ini bisa juga TV nya ini enggak cuma untuk jadwal solat jadi bisa juga untuk menampilkan CCTV kemudian kayak presentasi misalnya di masjidnya sedang ada pengajian kayak gitu itu bisa nanti ngaturnya pakai ini pakai remote kan inputannya ini kan ada coloan USB ada HDMI ada dua HDMI 1 HDMI 2 nanti tinggal klik yang source nah nanti kan disini ada inputannya mau HDMI 1 HDMI 2 media nah kalau CCTV kan bisa hubung ke HDMI 2 terus kalau misalnya presentasi kayak gitu nah nanti tinggal di media pakai USB kan bisa misalnya PowerPoint atau apa kayak gitu kan bisa seperti itu kemudian mungkin nanti saya bahas singkat tentang cara pengaturannya mungkin di video sebelumnya kan udah ada cuman mungkin teman-teman masih pada bingung caranya tingnya seperti apa kemudian kalau bawaan dari sini itu remote nya yang Android box itu seperti ini tapi nanti bisa juga kalau misalnya kayak gini kan mungkin ada beberapa mesit yang repot terus nanti kalau ngetiknya itu kan lambat atau susah nanti kita kasih alternatif option nah nanti bisa beli pakai yang keyboard wireless seperti ini nanti ada juga tak buatkan linknya jadi kalau mau beli tapi kalau misalnya mau beli di luar itu bisa tapi kalau paketan dari sini modelnya seperti ini tapi kalau misalnya mau beli yang seperti ini plus ini itu juga bisa ini pakai keyboard sebenarnya pakai keyboard yang biasa yang USB biasa itu bisa nah cuman nanti kalau peletakannya di atas atau ini kan pakai stand ya saya ini kan saya setengahnya lah kalau di masjid-masjid besar biasanya itu malah pakai stand kayak gini jadi dua atau misalnya di bagian putri itu satu bagian yang soft laki-laki itu satu atau kalau misalnya ditempel ditembak bisa cuman biasanya kurang ini agak kurang besar atau ini kan 40 inci nah nanti bisa pakai yang 50 in atau berapa itu bisa eh 40 atau 42 ya 40 in caranya ini kan tinggal kita on kan ininya on ini USB wirelessnya udah tak pasang kemudian kita arahkan mouse-nya ke buletan sini pojok kanan bawahnya jam kita klik nanti masuk ke sini settingannya jadwal sholat settingannya jadwal sholat nah sini kan tampil ya kemudian apa di sini kan ada menu kayak nama mesjid alamat kemudian lintang bujur waktu untuk nama mesjid itu bisa diketik kalau pakai keyboard itu makanya lebih mudah tinggal kita klik terus kita tulis ketik segala macem kemudian kalau untuk menyimpannya itu sebelah kirinya yang ada tulisan mesjidnya tinggal kita klik nanti aja ada bunyi ting itu berarti menyimpan kemudian alamat lintang bujur ketika kita buka pertama kali tetap Hai nampilnya itu minus 7.80 itu link eh titik di sedayu tapi kalau misalnya pas dari sini sebenarnya udah bisa tak settingkan atau misalnya kalau mau setting sendiri pakai yang tadi lintang bujur di aplikasi yang tadi yang digital prior time yang ini nah nanti kan disini ada udah ada lintang bujurnya bisa diketik semua ngikutin yang ini bisa jadi kalau kelebihannya yang ini itu kalau misalnya dibawa ke Surabaya Jakarta segala macem itu lintang bujurnya udah menyesuaikan jadwal selatnya juga menyesuaikan jadi nanti lebih akurat nah ini ini nanti tinggal diketikkan disini kalau misalnya udah tinggal kita simpan Hai lintangnya kita simpan bujur waktunya ini untuk wib wita atau wit kemudian ada sini ada ikomah ikomah tiap waktu seolah juga bisa beda kemudian teksnya itu untuk jadwal eh apa tulisan jalannya itu bisa dirubah juga Hai jadi misalnya kalau yang beli ini kan untuk reseller atau mau dijual lagi ya tinggal di sini kan ditulis Oh info layanan kayak gitu ya tinggal ditulis aja kemudian kita back kembali nah nantikan tampilannya ke tampilan depan kemudian Oh ya untuk sementara ini videonya ini bawaan dari sini maksudnya sementara belum bisa upgrade cuman nanti kalau kedepannya nanti ada upgrade-an free update kalau misalkan besok kedepannya tiga bulan enam bulan kemudian setelah beli ternyata bisa ada videonya include dan itu nanti bisa upgrade dan itu free gratis nggak ada nggak ada tambahan biaya tinggal nanti kirim ininya tadi ke Jogja yang ini nah nanti kita upgrade kan kayak gitu terus bedanya apa sih mbak bedanya tentang yang ada di playstore sama yang udah beli jadi kayak gini mungkin teman-teman ada yang nanya laung sing free wono kayaknya bedanya adalah kalau yang di playstore itu cuma sampai tanggal 2 Agustus jadi nanti kalau setelah 2 Agustus itu dia minta di upgrade tapi tetap masih bisa dipakai jadi kalau misalnya teman-teman punya Android box yang x96 ini itu bisa dipakai cuma nanti tanggal 2 Agustus itu muncul iklannya disini kotak sini nanti info upgrade nya nomor satu medianya sama logonya itu muncul kemudian bedanya lagi kalau yang di playstore itu ada iklannya jadi ada iklan produk kita tapi kalau yang ini yang udah jadi yang beli yang kayak gini itu enggak enggak ada iklannya sama sekali kayak gitu terus apalagi ya ini udah ini udah paling kalau kayak cara setting jamnya mungkin teman-teman juga udah tahu kalau yang biasa setting Android box itu tinggal kita tekan Escape nanti kan masuk ke pengaturan setting kalau di masjidnya ada WiFi itu udah bisa setting secara otomatis ya jadi masukkan network nanti tinggal masukkan WiFi password WiFi nya apa kalau udah kita tinggal setting date and time jamnya jam sama menit tinggal tanggal bulan tahun kalau udah tinggal simpen back-back kemudian kembali ke aplikasi tadi tampilan depan yang tombol key nah ini kan kembali lagi nah seperti ini mungkin sementara itu dulu kalau misalnya ada yang masih bingung nanti bisa komen di kolom komentar jangan lupa untuk like share comment and subscribe Oh ya untuk teman-teman kalau misalnya mau ada ide misalnya mbak review produk ini dong atau mbak saya masih bingung tentang ini nah nanti komen aja atau WA juga bisa di 085-743-909-116 untuk yang tadi masih bingung tentang kalau misalnya ada yang mau install di HP tapi bisa cuman nanti tampilannya enggak full Oh sama ini satu lagi saya lupa kalau tampilan di TV nya itu separuh kayak gini itu cuma settingan dari TV nya biasanya di rasionya kalau short tadi untuk inputnya kayak HDMI 1 HDMI 2 kemudian kalau untuk short eh apa di rasio itu untuk ukuran layarnya jadi nanti bisa disesuaikan mungkin itu dulu oh ya sama satu lagi yang takwa digital prior time tadi bisa digunakan juga untuk nggak cuma untuk lintang bujur jadi nanti ketika pas masuk waktu sholat kalau misalnya pas jadwal sholatnya itu update secara kan otomatis misalnya berpindah kemudian pas masuk waktu sholat dia akan azan kelebihannya itu dibandingkan aplikasi yang pernah kita buat yang versi pertama ini yang yang link kedua yang ada videonya itu malah yang terbaru Nah itu nanti kalau enggak linknya tak kasih di deskripsi kemudian udah sementara itu dulu sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati